Terima kasih telah menonton! Pertama-tama kami diberikan arahan dulu oleh Bang Cerman. Spot Diving di Pulau Senoa memang punya keragaman yang cukup unik karena dia di satu spot, di satu pulau, dia memiliki beberapa beragam karakter. Di situ ada juga spot yang bebatuan, di sana kita bisa lihat bebatuan dengan berbagai bentuk. Terus ada juga pasir putih yang menghampar sangat luas. Terus di situ juga beragam terumbu karang, jenis-jenis terumbu karang, baik itu sob koral atau barancing. Terus untuk jenis-jenis biota lautnya juga sana beragam. Dan terpenting adalah visibility-nya bagus. Usai briefing, pastinya badan harus stretching ya, supaya tidak keram saat menyelam. Langsung deh kami bersiap menuju ke spot diving dengan menggunakan pompong. Sudah di Natuna pasti penasaran banget gimana wisata bawah laut di sini. Nah depan saya itu udah ada pulau, namanya Pulau Senua. Kayak apa ya di sana bawah lautnya seperti apa? Kalau kata orang sini sih itu kayak pulau ibu hamil, kayak apa ya? Biar kapalnya kita akan tanya dulu. Waktu tempuh yang kami lalui sekitar 25 sampai 40 menit. Jadi Pulau Senua ini adalah salah satu dari tujuh pulau terdepan NKRI yang berbatasan dengan tujuh negara tetangga. Uniknya Pulau Senua memiliki cerita daerah karena bentuknya seperti ibu hamil. Konon dulu ada seorang perempuan hamil yang terkenal akan sifatnya yang kikir. Nah saat mau melahirkan, gak ada satupun yang mau membantunya. Perempuan tersebut menyusul suaminya yang seorang nelayan dan saat di perjalanan sang perempuan pun meninggal dunia. Di balik legenda pilu tersebut saya jadi penasaran bagaimana kondisi bawah lautnya. Sesampainya di sana ternyata pulaunya sangatlah cantik. Hamparan pasir putih menyambut kami. Persiapan menyelam pun kami lakukan. Gak jauh dari bibir pandang lagi, ini sebenarnya dangkal sekitar 3 sampai 4 meter aja. Nah, catat terakhir banget, diving itu 2009, akhirnya aku harus sifat dulu nih. Jadi mau coba kita ke situ untuk latihan lagi semuanya, baru deh nanti kita ke depan sana deh, yang sekitar 6 sampai 8 meter. Katanya sih disannya bagus, kenapa? Tapi latihan dulu, kripsing lagi. Ya karena sudah 3 tahun gak menyelam, jadi saya mau latihan lagi. Enaknya di sini, kami bisa mulai menyelam dari pantai, jadi termasuk aman deh ya. Setelah sudah merasa nyaman, baru deh kami mulai penyelamannya. Kedalaman pertama, hanyalah 3 sampai 4 meter saja, tak jauh dari bibir pantai. Namun, disanapun sudah menemukan biota laut yang unik-unik. Inilah yang paling diincar oleh wisatawan, ikan badut atau nimong. Beberapa spot kami kerap bertemu dengannya. Usai menyelam sekitar 20 menit, kami akan mencoba titik diving lainnya. Kami kembali naik pompong menuju tebing di Pulau Senua. Lokasi tersebut menjadi salah satu geosite yang ada di Natuna loh. Titik penyelaman kali ini memiliki kedalaman air sekitar 7 hingga 8 meter. Sedikit terubu karang, sedikit ikan. Namun, bebatuan bawah laut sangatlah unik dan menjadikan penyelaman kali ini berbeda. Pecahan-pecahan batu pun terlihat sangat jelas di dasar laut yang menjadikan tempat bermain ikan-ikan kecil. Lokasi ini menjadi incaran wisatawan minat khusus, seperti fotografer spesialis makro. Karena terdapat biota laut yang tak kasat mata. Sesampainya di dasar laut sekitar 8 meter, kami pun membentangkan bendera berah putih. Arus cuk tenang membawa kita menghayati akan kekayaan alam Indonesia yang harus dijaga dan disyukuni. Kami memilih lokasi ini untuk mengibarkan bendera karena sedikit terubu karang. Jadi kita tak akan merusak keindahan bawah lautnya. Ya inilah salah satu geosite di pulau terluar NKRI yang berbatasan dengan beberapa negara Asia Tenggara. Kita mengunjungi spot yang lumayan unik karena disitu ada buah, terus ada bongkahan batu yang dari atas sampai di dasar lautnya itu ada lokukan-lokukan batu yang menyerupai buah. Jadi itu lokasi yang lumayan cukup sering kami datangi karena memang lokasinya unik dan gak bikin bosan. Walaupun terunggu karangnya tidak banyak, walaupun hanya batu, tapi disitu lokasinya sangat unik. Dan aku rasa kalau di Natwina cuma ada di ujung Pulau Senoa tadi. Cuma di sini? Iya, cuma di sini. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang